Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan dan saya hormati para asatidah Khususnya Ustaz Abdul Khalid Beliau beranggapan anak senior kita sama-sama Tidak ada senior-senioran Kita ini semua junior, ya maaf Dan kepada para asatidah Ada Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Dan Ustaz-Ustaz yang berjuang di Ma'ad Jamilul Rahman Para santri dan para jamaah sekalian Alhamdulillah Ladzi radda ilayna arwahada Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu Yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita Setelah kita tidur Dan kita tahu tidur itu Saudara kematian Makanya penghuni surga itu Tidak tidur Apa tema kita pagi ini? Bonceng 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 lah keluargamu Berarti cuma satu yang dibonceng Apa? Oh kereta kelinci Tidak dibonceng Barakallah Ya Penghuni surga itu Tidak tidur Kerja terus Menyenangkan hati mereka Mereka sibuk Dengan kenikmatan dan kelezatan yang ada di sana Kenapa mereka tidak tidur? Karena tidur saudara kematian Dan orang tidur itu Tidak merasakan kehidupan Ashabul kahfi Berapa lama tidur? Berapa? 309 tahun Ketika bangun Apa? Kata mereka Berapa lama tidur? Kata mereka Mungkin Sehari Mungkin Mereka berpikir Masuk pagi Waktu duluan Suri bangun Satu Setengah hari Itu sebagian hari Maka Untung jangan banyak-banyak tidur Ketika Allah Mensifati Penghuni surga Sedikit tidurnya mereka Sedikit Kalau ada Prinsip hidup sehat itu 8 jam tidur Ya, sampai sekarang 8 jam Ternyata orang-orang barat pun menentang prinsip ini Mereka mengatakan orang-orang sukses di dunia Tidak 8 jam tidur 3, 4, 5 Lata mereka Hanya orang-orang gagal yang tidur Tidur lagi Habis subuh Tidur Pas kajian Bismillahirrahmanirrahim Amutu'ah Ini kajian Masih dimanfaatkan buat tidurnya Tolong diperhatikan Dan kita bersyukur kepada Allah Karena Allah mengembalikan arwah kita Tidur di dunia itu Kebutuhan Untuk melanjutkan kehidupan Tapi jangan banyak-banyak Orang yang tidur Arwahnya gak tahu pergi kemana Tapi yang mengembalikan adalah Allah Wa'afana fi ajsadina Dan kita bersyukur kepada Allah Karena Allah memberikan afiah Di tubuh kita Tadi anak waktu berangkat ke masjid Ketemu sama satu orang sepuh Anak tanya Sehat Pak? Kata dia Alhamdulillah Kalau gak sehat Gak bisa ke masjid Sahih Maka yang diantara doa Nabi SAW Kalau ada orang sakit Allahumma shfi fulanan Ya Allah Sembuhkan fulat Supaya dia Bisa meraksanakan solat Dan bisa berjihad Melawan musuh-musuh Allahumma shfi fulanan Yamshi Ila salat Wa yankak laka adu Supaya bisa jalan ke masjid Bisa beribadah Kepada Allah Dan Alhamdulillah Allah kasih kita Sehat Tapi Ada banyak orang Yang arwahnya Dikembalikan Yang badannya Disehatkan Tapi dia tidak dikasih Nikmat yang ketiga Nikmat yang ketiga itu Wa adhina lana Bidhikri Dan Allah Memberikan izin Kepada kita Untuk mengingatnya Jadi Antun bisa Solat Itu nikmat Dari Allah Antun bisa Datang ke masjid Itu karunia Dari Allah Jangan pernah Mengatakan Oh saya Biasa Biasa Sudah 40 tahun Saya setiap pagi Berangkat ke masjid Biasa Kalau biasa Berarti bukan lagi Sebuah ibadah Nanti Hanya sebuah Kebiasaan Maka yang dikatakan Ibadah Ibadah Al-awam Aadah Ibadahnya Orang-orang awam Itu Tradisi Tradisi Dan budaya Saya Wa adhatul Arifina Ibadah Dan tradisi Dan budaya Orang yang Arif Billah Orang yang Berilmu Yang faham Tentang Allah Budayanya Kebiasaannya Ibadah Makannya Dia Ibadah Tidurnya Pun Jadi Ibadah Subhanallah Maka Tolong Kita Benar-benar Mensyukuri Nikmat Ibadah Ini Karena Allah Memberikan Izin Buat Kita Untuk Mengingat Jadi Diantara Doa Bangun Tidur Yang Disebutkan Dalam Sunnah Itu Nabi Mengatakan Alhamdulillah Iladhi Radha Ilayya Ruhi Wa Afali Fiyasadi Wa Adilali Bidhikri Tapi Ingat Bahwa Allah Memberikan Nikmat Kepada Kita Allahumma Salli Wasallim Ala Abdika Warasulika Sayyidina Wa Mawlana Wa Shafi'ina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Ya Allah Semoga Salawat Dan Salam Senantiasa Mpa curahkan Untuk Hamba Kekasih Untuk Bagimna Nabi Kita Muhammad Alaihi Salatu Wasallam Yang Kelak Akan Memberikan Syafaat Kepada Seluruh Umat Manusia Dengan Izin Allah Bukan Hanya Kepada Umat Islam Antun Kalau Ingin Tahu Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Salam Kelak Semua Orang Di Padang Mahsyar Itu Para Nabi Pun Ketika Dimintain Syafaat Mereka Semua Mereka Mengarahkan Untuk Datang Kepada Nabi Kita Muhammad Alaihi Salatu Wasallam Dan Itu Adalah Maqam Mahmud Dimana Semua Urusan Di Padang Mahsyar Tidak Dibolai Hisap Buat Mereka Kecuali Setelah Rasulullah Sallallahu Sallam Meminta Kepada Allah Sallam Maka Perbanyak Salawat Buat Nabi Alaihi Salatu Sallam Khusususnya Kita Yang Mengaku Ahlus Sunnah Wal Jemaah Ngaku Ahlus Sunnah Wal Jemaah Kemarin Hari Jumat Nah Kemarin Hari Jumat Betul Berapa Kali Salawat 300 Berapa Gerakir 350 Gak Nyampe Kesana 299 Semua Semua Kita Kadang Kala Meremehkan Zikir Meremehkan Salawat Yang penting Haji Belajar Wallah Nggak ada Fadilah Ilmu Kalau Nggak Diamalkan Nggak ada Antum Tumpuk Ilmu Antum Antum Datum Kajian Lagi Bertambah Ilmunya Tapi Nggak Diamalkan Layan Fah Maka Kelak Pada Hari Kiamat Ketika Orang Ditanya Tentang Ilmunya Apa Ditanya Tentang Banyaknya Hafalan Apa Ditanya Tentang Seringnya Menghadiri Kajian Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam An Ilmihi Mada Amila Bihi Yang Ditanya Itu Ilmunya Buat Apa Buat Apa Engkau Tahu Fadilah Salawat Engkau Tahu Bahwa Allah Bersalawat Buat Nabi Alayhi Salatu Wasallam Inna Allaha Wa Malaikatahu Yusalluna Alain Nabi Kita Tahu Itu Dan Allah Mengatakan Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Kita Dipanggil Sama Allah Salawat Kalian Dan Di Hari Jum'an Nabi Mengatakan Fa Ad Firu Fih Minas Salati Alayhi Perbanyak Kalian Salawat Perbanyak Jadi Ada Niat Kita Ketika Hari Jum'an Anda Memperbanyak Salawat Kenapa Diperitahkan Nabi Yusallam Bicara Zikir Itu Termasuk Amalan Yang Kita Disuruh Memperbanyak Fadkur Allah Zikron Kaziro Yang Banyak Pikir Tapi Kita Kadangkala Udah Naji Ternyata Zikir Kita Masih Biasa Biasa Saja Kenapa Ustaz Tidak Ada Amat Mata Amat I Amat Nabi Lamp Ilm rahimahullah dia meninggal dia ketemu dengan beberapa ustaz dia bersama murid-muridnya dia ngomong gini ustaz kami memang gak banyak dalilnya ustaz tapi alhamdulillah yang kami ketahui kami amal berarti kita ini ake dalili tapi jadi amal maka tiap pagi doanya bukan sekedar minta ilmu habis subuh Allahumma inni as'aluka ilman naafi'an warizqam tayyiban wa amalan mutaqabbalan ahibatifillah apa temanya lagi bonceng keluargamu surga ya bicara bonceng itu biasanya pakai kuda kudu pakai kuda pakai himar pakai keledai akramahumullah atau pakai ontar kalau sekarang pakai sepeda ontel ada yang pakai motor kalau naik mobil apa dikatakan bonceng nyamping nyamping keluargamu ke surga enggak ada istri yang duduknya di belakang belakang cukup buat berapa 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 cukup apa masya' Allah maksimal 4 kalau peace ahibatifillah kemarin kita digegerkan dengan KDRT yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan ternyata Komnas apa perlindungan wanita dan anak perempuan dan anak perempuan dan anak itu menjelaskan bahwa tahun lalu itu kasus KDRT lebih 2 juta lebih 2 juta supaya ternyata itu fenomena kunung cuma yang jadi masalah yang melakukan KDRT enggak ngaji pagi ini gimana cara kita menyampaikan kepada mereka benarkah di rumah tangga kita tidak ada KDRT benarkah kita mau bonceng keluarga kita khususnya istri kita ke surga Allah atau boleh jadi istri kita yang menjegal kita untuk masuk surga kita harus introveksi diri kita masuk surga itu berat berat kata Nabi SAW barang yang ditawarkan Allah itu mahal mahal kalau kita mau beli tanah di jamil disini berapa perventornya bapak sotik pira santornya nah pira luk rahasia bapak berapa harganya ya kisaran sekarang 4 kakeknya ini sampai untung maklar ini subhanallah 4 juta kalau antum mau bikin rumah 100 meter berarti 400 juta kalau mau bikin rumah 1000 meter 4 miliar antum tahu surga Allah subhanallah luasnya seluas langit antum tahu bumi ini diantara bintang-bintang dan planet itu kecil sekali yang 1 meter yang 1 juta itu baru disini itu bumi kecil diantara planet-planet yang ada jumlahnya miliaran terus kita mau sampai masuk surga wallah ya hibbati fillah rasulullah s.a.w. sampai bengkak kaki beliau beribadah kepada Allah para sahabat Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah rumahnya ditinggal usahanya ditinggal bapaknya ditinggal ibunya ditinggal keluarganya ditinggal sampai kota Medina sebagian hidup di mesjid tidak punya rumah sebagian harus makan dari pemberian orang mereka berusaha bekerja apa kata Allah setelah mereka hijrah sampai kota Medina setelah beberapa peperangan terjadi perang badar perang Uhud Allah mengatakan amhasibtum antadghulul jannah kalian ngira kalian bisa masuk surga itu kepada para sahabat Nabi kepada generasi terbaik umat ini Allah menurunkan firmannya amhasibtum antadghulul jannah yang belum ditimpa belum dikasih cobaan sama Allah seperti yang menimpa umat-umat sebelum kalian ditimpa penyakit ditimpa kesulitan hidup peperangan sampai rosul rosul salallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman mengatakan mata nasrullah kapan pertolongan Allah datang kapan pertolongan Allah itu dekat terus bagaimana kita mau membawa keluarga kita ke surga kalau ternyata kita dari awal salah niat membangun rumah tanah kalau niatnya membawa keluarga ke surga maka antum gak boleh salah pilih pasangan hidup kalau sudah salah pilih pasangan hidup maka harus diperbaiki ulang duduk lagi sama istri antum yang istri duduk sama suamanya mas kita ini mau kemana kok cak lihat semakin sugi bu june semakin lupa dengan aturan aturan Allah suaminya dah dulu masya Allah punya suami dulu masya Allah senin kemis ketika susah hidup ketika buka perumahan buka toko buka usaha semen kemis ibadah bukan bosan ibadah yang semen kemis dulu yang biasa di soft pertama gak ada lagi berlomba lomba di soft pertama yang penting sholat berjamaah kemis kadangkala istrinya yang awalnya ngaji yang awalnya masya Allah sering membaca Al-Quran di rumah one day one use sholat duha gak pernah ditinggalkan dilihat duduk berfikir sholat subuh sampai matahari terbit istri nabi kayak gitu juairi habis subuh di musolah berfikir sampai nabi pulang ke rumah di waktu duha terus berfikir boleh suku kadangkala gak salah pilih pasangan hidup ikhwan sudah ngaji akhwat sudah belajar tapi di tengah jalan mulai karena godaan hidup ini gak pernah berhenti makanya tiap sholat di akhir itu kita berdoa Allahumma inni a'udhubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamah fitnah dunia itu gak selesai Rasulullah salallahu alaihi salam dalam perjalanan hidupnya di tahun ke-9 hijriah kira-kira nabi nabi melihat ada perubahan sikap di keluarganya di istri-istri nabi ini ada perubahan yang menyebabkan Rasulullah salallahu salam mengilah mereka Rasulullah bersumpah gak akan menjamah mereka selama satu bulan ditinggal semua isteri gak tidur di rumah salallahu alaihi tidur di gubuk atau ada rumah kecil di dalam kebun selama satu bulan dalam rangka apa dalam rangka tadi membonceng istrinya membawa keluarganya menuju surga Allah azza setelah nasihat disampaikan jangan diberikan tausiah tidak berhenti tapi kadang kalah ada yang sulit dikasih setelah satu bulan berita negatif tersebar di kota Medina bahwa Rasulullah menceraikan istri istrinya Nabi gak pulang ke rumahnya Umar datang untuk bertemu Nabi karena dapat berita gak enak dan salah satu istrinya Nabi putrinya Umar Umar berusaha untuk menjumpai Nabi tidak dikasih izin sampai kemudian dikasih izin karena berita itu tersebar Nabi menceraikan istri istrinya ketika Umar tanya sama Nabi yang pertama menceraikan istri istrinya tidak senang Umar setelah satu bulan Nabi pulang didatengin istrinya yang pertama beliau datengin adalah Aisyah 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 ngitung sejak Nabi meninggal kecil satu dua tiga empat lima kalau sekarang ada kalender ada istri mungkin yang tinggal suami dicoret kalender mana hari ini tidak datang juga dicoret Nabi datang setelah dua puluh sembilan hari kata Aisyah Ya Rasulullah engkau bersumpah satu bulan Ya Rasulullah engkau sekarang datang kepada kita baru dua puluh sembilan hari maka Nabi menjelaskan Ash-shahr wa-ha-katha 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 iya bulan itu tiga puluh hari dan bulan itu dua puluh sembilan hari lalu Nabi membacakan firman Allah di surat Al-Ahzah ayat 28 29 semoga tidak salah Allah mengatakan kepada Nabi Ya ayyuhan Nabi Qun li azwajikan in kuntun turidnal hayata dunya wazinataha Fata'alain umat ti'kunna wa-usarrihkunna sarahan jamin wa-in kuntunna turidna allaha wa-rasulahu wa-addara al-akhirah fa-inna allaha addalil muhsinatin in kunna ajran azim wahai Nabi katakan kepada istri-istri subhanallah Allah Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan ini kepada istri-istri bukan kepada umat kepada istri-istri jadi keluarga kita pasangan hidup kita disuruh Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya ada sebagian ada dari pasangan-pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian hati-hati selama mereka hati-hati kalau kalian memaafkan mereka yang menutupi kesalahan mereka tidak mengungkit-mungkit kesalahan mereka oh itu maha pengampun dan maha pengasih tapi ada kondisi yang tidak bisa dilanjutkan rumah tangga Allah perintahkan kepada Nabi Rasul katakan kepada istri semua kalau ambisi kalian kalau keinginan kalian kalau angan-angan kalian kehidupan dunia kenikmatan dunia kemewahan dunia yang ada dalam benak kalian adalah kesenangan di dunia kalian kemari semuanya kemari kalian aku kasih harta buat kalian aku kasih kalian ingin mut'ah ingin kesenangan aku kasih tapi perjalanan hidup kita tidak bisa dilanjutkan bersama aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah Allah Allah perintahkan Nabi untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya sudah tidak bisa dilanjutkan rumah tangga engkau mau hidup di dunia sedangkan aku mau ke akhirat dimana mau ketemu satu mau ke Jogja satu mau ke Papua atau satu mau ke Papua satu mau ke Sumatera tidak ketemu tidak ketemu gimana antun membonceng istri yang dia mengatakan bang Sumatera bang enggak Papua Sumatera apa yang akan terjadi selama perjalanan ribu terus ribu 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 istri nuntut ini nuntut ini kesian Nabi dan istri istri Nabi sama manusia sebagian istri Nabi hafal dua ribu hadis hafal Isya R.A istri nabi hafal Al-Quran tapi mereka tetap manusia biasa antun enggak suka sama dunia ya maaf manusia itu kecintaannya kepada harta cinta berat jamaah berat dan kalian cinta sama harta itu hub jamaah cinta mati yang membuat orang enggak peduli sama halal haram makanya kalau antun melihat orang-orang yang korupsi itu ada yang orang miskin ada koruptor orang miskin oh kesian memang miskin sudah banyak harta kalau harta itu dimakan sampai tujuh turunan tujuh tanjakan tujuh kelokan dia makan terus enggak habis tapi tetap kecintaan kepada dunia sama istri Nabi manusia biasa tapi tetap harus dididik harus ditahan enggak semua yang diminta dikasih hai ane izin minum ya bismillah ane 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 antum nil yat klas ane 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 Ketika semua keinginan diminta Dan kemudian diberikan, diberikan, diberikan Tidak ada gunanya Merusak malah jemaah Tumpah kemana-mana Maka Para suami harus benar-benar mendidik istrinya Rasulullah SAW bisa memberikan kepada istrinya Gunung Uhud itu Kalau menjadikan emas buat Nabi SAW Sembuh tinggal jadikan gun Dan kalau Nabi SAW dikasih gunung Uhud emas Tiga hari sudah habis Nabi akan bagikan kepada orang Kecuali yang beliau simpan untuk melunasi hutang Atau untuk kepentingan Tapi kadangkala enggak Kehidupan rumah tangga Maka Nabi memberi pilihan Engkau masih mau bersama aku Atau engkau mau harta Aku kasih harta Tapi setelah itu Selamat tinggal Engkau ketemu kita Maka tadi Kalau niatnya sudah enggak benar Gimana mau dibawa ke surga Kalau yang kalian inginkan adalah Allah Allah itu sahabat ya Kok kita sampai ingin Allah Allah itu yang punya langit Terima kasih Allah itu yang punya surga Allah itu yang punya neraka Allah itu yang punya segala Yang kalau Allah ingin memberikan sesuatu Allah tinggal katakan Kun Cari Kalau keingin kalian adalah Allah Warasulahu Dan Rasulnya Bukan kehidupan dunia Kalau ini Waddaral akhirat Dan kehidupan akhirat Negeri akhirat Beramal untuk akhirat Mendapatkan rizki Memumpulkan harta Untuk akhirat Berbuat untuk akhirat Sesungguhnya Allah menyediakan Buat orang-orang yang berbuat baik Di antara kalian Pahala yang besar Oleh dunia Sebanyak apapun Kalau orang punya Di sini Rumah di jamin Dia punya tanah Lima hektar di sini Kemudian dia kaplingi Dia jual Kira-kira uangnya dia bawa kemana Dia tinggal di dunia ini Kecuali yang dia kirimkan ke akhirat Satu persatu Nabi menyampaikan kepada istrinya Yang pertama Keluannya Aisyah Nabi cinta sama Aisyah Kalau ditanya Man ahabun nas ilai Kala Aisyah Aisyah Tapi kalau sudah urusannya Beda visi dan misi Selesai Sama tinggal Aisyah selamat tinggal Beliau memberikan pilihan Tapi ternyata Semua istri-istri Nabi Memilih Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Berarti Memilih Hidup Susah Kenapa? Karena jalan Menguju ke surga Itu Susah Allah mengatakan Orang yang mau masuk ke surga Itu harus meniti Jalan yang terjal Pernah Umudderda Istrinya Abu Derda Ya mulailah Istrinya Abu Derda Mengatakan Ya Abu Derda Beli ini Beli ini Beli itu Macam-macam lah Kata Abu Derda Kepada istrinya Ya umudderda Inna amamana Akawah Kaun Umudderda Di depan kita ini Jalan terjal Yang sulit Yang gak bisa Melewatinya Kecuali orang Yang barangnya sedikit Itu loh Yang barangnya sedikit Kalau kita bawa barang Banyak takut Gak bisa melewati Antum bisa lihat Ya makadanya Ketika jalan sempit Antum bawa barang banyak Antum akan taruh Buang aja barangnya ini Sudah Buang Jalannya kecil Dan Antum lihat Ketika pesawat itu Rusak Anda dapat beberapa video Kemarin Salah satu pesawat Terbakar Tapi di landasan Kemudian diumumkan Semuanya Keluar Pramunggarinya Mengatakan Jangan bawa Apa-apa Salah kendirinya Gak usah mikir Handphonenya Gak usah mikir Tasnya Salah kendirinya Dan itu yang Allah merintahkan Ya ayuhal ladina amanu Ku anfusakum wa ahlikum Naroh Wahai orang-orang beriman Jagalah diri Kalian dan keluarga kalian Dari api raka Bukan barang-barang kalian Yang dijaga Bukan rumah kalian Yang diselamatkan Dari api raka Bukan kebun kalian Yang diselamatkan Diri kalian Dari api raka Dan keluarga kalian Wallahi syamah Istri-istri nabi Memilih hidup Susah Siap mereka Nabi datang Ke rumah mereka Hati dunia Nabi kadang Datang ke rumah istrinya Ada yang bisa dimakan Kata istrinya Illa lma Ada cuma Ada air Ya Rasul Apa yang dilakukan Nabi seseorang Izan anasoin Kalau itu hari ini Aku kuasa Jaman Dalam kehidupan rumah tangga Ketika kita punya Visi dan misi yang sama Semuanya jadi indah Dan semuanya jadi ringan Tapi Ketika visi dan misinya Berbeda Maka kita tahu Bagaimana istrinya Nabi Nuh Alayhi salam Tenggelam Di sana Dampaknya Anaknya Ikut emaknya Bagaimana istrinya Nabi Nuh Alayhi salam Maka kita perlu Benar-benar Duduk bersama Untuk menyamakan Visi dan misi Kalau ternyata Visi dan misinya Nggak sama Perceraian Bisa jadi solusi Atau ada yang sabar Ketika memang Nggak bisa bercerai Nggak ada Alasan Bagi kaum Laki-laki Ya gimana Ustaz Isri Ana yang Geret-geret Ana Keneraka Isri Ana yang Sulit Untuk diajak Beribadah Engkau punya Pilihan Mendidik Isrimu dengan Benar Melakukan Seperti yang lakukan Rasul Atau selamat tinggal Selamat tinggal Karena pada hari Kiamat Antum Nggak bisa Berdalih Mengatakan Ya apa Istri Ana Antum yang Jadi komanda Sebagaimana Para istri Nggak bisa Beralasan Di hadapan Allah Oh suami Ana Ustaz Ana jadi seperti ini Gara-gara suami Ana Antum tahu Istrinya Fir'aun Suaminya itu Adalah Yang mengaku Tuhan Tapi Istri Fir'aun Salah satu Dari empat Wanita Yang sempurna Yang dijamin Masuk surga Asya Binti Muzahir Jadi Nggak ada Yang mengatakan Gara-gara lingkungan Gara-gara ini Maka Kenapa Disyariatkan Hijrah Kenapa Diperbolehkan Huluk Dan kenapa Diperbolehkan Cerai Dalam agama ini Membangun Rumah tangga Itu pada Hakikatnya Untuk menegakkan Hukum Hukum Allah Kita hidup Nggak lama Maka seorang Wanita Yang suaminya Tidak Mampu Mengajak Dia ke surga Tidak Mau Diajak Menegakkan Syariat Allah Apa kata Allah Kata Kalau kalian Khawatir Dua orang ini Suami Istri ini Di dalam rumah tangganya Tidak bisa Menegakkan Hukum Hukum Allah Batasan Batasan Allah Aturan Aturan Allah Tidak apa Perempuan itu Menembus Dirinya Menembus Ya udah Enggak Sudah Lohusat Anak Kalau cerai Sian sama Anak-anak Selamatkan dirimu Dari api raka Baru Anak-anak Dimana-mana Ini konsep Dunia Akhirat Konsep Dunia Dan akhirat Antun Kalau lihat Di pesawat Apabila Terjadi Kondisi darurat Kemudian Jatuh Itu Masker Oksigen Siapa yang dipasangin Anaknya Dulu Apa kita dulu Kita dulu Itu di dunia Kayak gitu Dan di akhirat Pun sama Karena ada wanita Mempertahankan rumah tangganya Demi anak-anak Bukan demi dirimu Untuk masuk surga Allah Kalau memang Enggak Anda bisa bersabar Dan insyaallah Anda bisa Bawa anak-anak Ke surga Allah Walaupun Bapaknya Ya masih Belum Taat Tapi Anda akan berusaha Membawa dia Ke surga Allah Dengan Cara apa Menyelamatkan Dan Membawa keluarga kita Ke surga Allah Menyelamatkan Mereka Dari api Mereka Dengan Taklim Dengan memberikan ilmu Maka para laki-laki ini Usahakan Duduk sama istrinya Berbagi ilmu Istrinya kadang-kadang Kajian Engkau pulang dari kajian Duduk Istriku Bismillah Ada apa Aku tadi dapat ilmu Dari ustad Katanya suruh sampaikan Sepertinya orang yang Paling Berhak Mendengarkan ilmu ini Engkau Engkau adalah ibu Anak-anakku Ajarin istrinya Jangan sibuk Gwoleh duit Gwoleh duit Gwoleh duit Terus Kasih istrinya Senakan istrinya Engkau Jangan sampai Kau memberikan Seperti air ini Yang tumpah-tumpah Sama istrinya Sedangkan kau gak pernah Berikan ilmu kepada dia Pengajaran kepada dia Ajarkan Wa ad-dibuhun Dan ajarin adat Dan etika Kasih ilmu Dibangunkan Malam hari Rasulullah s.a.w. ketika Menyebutkan tentang rumah tangga Yang romantis Kita tuh sering Beranggapan romantis itu apa Makan bareng Keluar bareng Makan bareng Di warung remang-remang Romantis Di kafir Kata Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Allah merahmati Seorang laki-laki Yang bangun di malam hari Ketika semua tidur Ketika semua terlelah Ini laki-laki Bangun di malam hari Ngapain? Fasallah Dia sholat Dia gak bangun ke disri Enggak Dia sholat sendiri Sholat Dia sholat Dia sholat Dia berdoa Mohon sama Allah S.w.t Selesai sholat Baru dia bangun Dan istri Sampai istrinya Gak tau suaminya Berapa rokaat Sholat Sampai istrinya Gak tau Berapa lama Suaminya Berdiri Berapa lama Suaminya Sujid Memohon kepada Allah Dia sholat Selesai sholat Baru dia bangun Ke istri Dibangun Dibangun Kalau gak mau bangun Ambil air Berji Ini suami Yang bonceng So istrinya Ke surga Bangun Apa omas Bila omda wajib Perempuan itu Cukup sholat Lima waktu Puasa Romavon Taat Sama suaminya Menjaga Kehormatan dirinya Sudah bisa Masuk surga Dari pintu Mana saja Mas Turun Bismillah Gimana Antum Alhamdulillah Kalau menghadapi istri Kayak gitu Loh Yang ketiga Kan taat Sama suaminya Ayo taat Bangun Ya Allah Repot Dibu juwainya Nabi Suruh Mercikan Dipercikan Kemudian Sholat Ini Sama-sama Mau masuk Surga Tapi Kadang-kadang Di rumah tangga Tidak selalu Suaminya Yang bangun Duluan Lebih sering Suaminya Yang bangun Duluan Warahimallahu Ra'atan Kadang-kadang Romantis Itu dari pihak Suami Atau dari pihak Istri Istri itu Jangan cuma Menuntut suami Untuk romantis Saat suami Ana Na'udzubillah Ana Lihat suami Tetangga Bawa bunga Sampai Pindah rumah Pindah rumah Dibawa Jangan Ketika Engkau Tidak Mendapatkan Romantisme Dari suami Engkau Yang Menciptakan Romantis Masya Allah Lihat Air itu Mulai Mengalir Dan Membuat Antum Bingung Ini Dunia Masya Allah Apabila Lingkungannya Tidak Mendukungmu Engkau Jangan Pernah Pasrah Kalah Dengan Lingkungan Ciptakan Lingkungan Yang Mendukungmu Ciptakan Dan itu Yang Nabi Isus Menyebutkan Hadis Ketika Suamimu Tidak Membangunkan Engkau Yang Bangun Suami Dan Allah Merahmati Seorang Wanita Dia Bangun Malam Hari Solat Solat Bangun Bangun Tidak Bangun Suaminya Di Percikan Air Kira Kira Antum Kalau Disiram Air Sama Istrinya Bangun Istidul Haga Syariatnya Sudah Percikan Air Tapi Para Wanita Juga Harus Tahu Ada Yang Suaminya Itu Macan Ada Suaminya Macan Ada Yang Serigala Suaminya Maka Tolong Kalau Suaminya Kayak Gitu Bikinin Kopi Mas Kopinya Seti Mas Kopi Loh Jambi Kok Kopinya Seti Jam Terlu Mas Oh Jam Tiga Yes Tak turun Menaik Berapa Banyak Laki-laki Yang Membangunkan Dirinya Sendiri Dengan Alarm Untuk Apa Nonton Bola Nonton Bola Pesen Sama istri Jik Tangi Nona Jam Telur Ya mas Masya Allah Kata istrinya Oh Suamiku Berubah Ternyata Bangun Ini Nonton Bola Bayangin Ketika Orang Mau Dunia Semangat Ketika Mau Akhirat Berat Allah Berat Masuk Surga Berat Kalau Kita Nggak Berjuang Dan Itu Romantis Kalau Kita Bicara Bagaimana Di Malam Hari Bukan Yang Ditampakkan Di Kamera Sebagian Mereka Menampakkan Masuk Romantis Padahal Di rumah KDRT Di Luar Kelihatan Indah Ada Suami Yang Dibangunkan Sama Istrinya Setelah Sholat Dia Doa Sebentar Mas Ini Waktu Allah Turun Ke Langit Dunia Doa Mustajab Mas Iya Aku Sudah Minta Sama Allah Ya Allah Yang Dipanjatkan Sama Istriku Itu Kabulkan Semu Allah Amin Kris Kan Kau Sudah Panjang Tadi Doa Subhanallah Ada Laki-laki Seperti Itu Akhir Berarti Dua Yang Masuk Surga Dua Yang Bersabar Dan Yang Bersyukur Karena Hidup Ini Diantara Dua Itu Allah Azza Jal Mengatakan Dan Kami Memberikan Balak Kepada Kalian Ya Bentuknya Kebaikan Bentuknya Keburukan Itu Sebagai Ujian Buat Kalian Dan Kalian Akan Dikembalikan Kepada Kamu Karena Dua Sekarang Ya Kau Dikasih Balak Hendaklah Bersabar Kau Dikasih Nikmat Hendaklah Bersyukur Sebagian Kita Dapat Istri Yang Masya Allah Ba Sekali Pulang Dibukakan Pintu Ditanya Mas Mau yang Panas Mau yang Dingin Wah Wabah Kok Senang Urip Ini Setiap Dia kerja Dia Dibukakan Aku pulang Karena Dia tahu Ketika pulang Dia disambut Sama Istri Apa Yang Harus Dia Lakukan Bersyukur La Insya Kertu Kalau Bersyukur Ditambahin Sama Allah Subhanallah Tambahin Nikmat Tambahin Istri Tambahin Nikmat Sama Allah Istrinya Tambah Baik Mungkin Dikasih Nikmat Tambah Istri Kira-kira Ustaz Abdul Ditambahin Nggak Ustaz Ustaz Abdul Termasuk Bersyukur Ya Masya Allah Ditambahin Nggak Bersyukur Tapi Kalau Kufur Ada Laki-laki Yang Istrinya Baik Yang Istrinya Soleh Yang Istrinya Melayani Tapi Dia Tidak Bersyukur Jadi Balak Hidup Nanti Allah Kasih Balak Allah Ambil Itu Nikmat Kita Menjaga Nikmat Itu Dengan Bersyukur Puji Istrimu Jadi Ada Perempuan Yang Masya Allah Dia Berbuat Baik Sama Suaminya Tapi Nggak Pernah Dipuji Puji Istrimu Istrimu Dateng Istrimu Menyambutmu Dengan Riasan Yang Begitu Indah Dan Buat Para Wanita Ingat Wanita Yang Terbaik Itu Yang Kalau Dipandang Sama Suaminya Nyenang Nong Ati Malkanya Ada Banyak Usaha Di sini Ada Tempat Rias Pengantin Iya Mulai Hari ini Diganti Rias Istri Karena Kalau Rias Pengantin Seumur Hidup Sekali Mungkin Rias Seumur Hidup Enggak Panggil Orang Orang Tukang Rias Ke rumah Untuk Merias Perempuan Ini Betul Agar Dia Cantik Dia Melayani Suaminya Maka Syukur Dan Puji Karena Pujian Itu Termasuk Kebutuhan Jiwa Manusia Tapi Pujian Yang Tidak Membuat Orang Itu Congkat Maka Puji Istrimu Berikan Perhatian Kepada Istrimu Berikan Hadiah Kepada Istrimu Ini Sebagai Bentuk Syukur Kita Dapat Istri Yang Baik Tapi Gimana Kalau Istri Antum Tidak Kayak Gitu Pulang Ke rumah Assalamualaikum Mas Assalamualaikum kemana? oh istekal mas yuh mulai lagi ulang bau berambang istekal mas nah mas ikut mas, sekone mas suruh ngambil sendiri ngasihnya ada istri-istri kayak gitu, apa yang harus antum lakukan caraikan dia jangan jangan, boleh jadi antum nikah lagi dapet yang lebih buruk dari ini ini, sayang ini Allah Azzawajal mengatakan wa'ashiruhunna bilma'ruf pergaulilah isri-istrimu dengan cara yang patut dengan cara yang baik fa'inka riftumuhunna kalau kalian benci sama mereka kembalikan ke orangtuanya enggak, kata Allah, jangan kita hidup mau ke surga hidup ini uji terus sabar Allah katakan fa'asa'an takrafu syari'an wa'yaja'alallahu fihi khairan khairan boleh jadi yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak maka para suami itu diperintahkan melihat kepada kelebihan istrinya jangan melihat kepada kekurangannya semua punya kekurangannya dan buat para istri kalau ingin masuk surga sama suami karena ada ada juga suami-suami yang dolim ada seorang wanita ditanya dia bagaimana kondisi suamimu kata dia, suamiku meninggal kata dia kapan baru berapa bulan kata dia ya Allah ya kesian hidupmu sekarang apa kata istrinya alhamdulillah anak seneng dia mati betul karena buat dia kematian suaminya nikmat ada suami yang dolim ditunggu mati sama istrinya istrinya mau buka cerewis kuek ya dia malas kita tidak bahwa kuasya Allah mudah-mudahan ya Allah kalau hidupnya suami aku baik hidupkan dia kalau mati baik dia dia matikan dia ya Allah adem seperti itu suami-suami yang dolim yang didoakan bagaimana dia supaya meninggal dunia ditanya perempuan ini kau berapa tahun nikah sama dia? 50 tahun bayangin ya perempuan ini bersabar selama 50 tahun dan ada lagi seorang wanita berumur 60 tahun dia telepon anak dia tanya Ustadz katanya perempuan itu dengan suaminya yang terakhir betul Jaman? betul apa enggak? istri itu sama suaminya yang terakhir gitu kan nanti kan Ustadz anak ini enggak kepingin ketemu suami anak lagi di suami-suami betul Jaman? cuma anak suruh nikah lagi sampai mau nikah sama anak dia takut ketemu sama suaminya dari dolimnya suaminya dia takut dia enggak kepingin sudah cukup di dunia cukup di dunia padahal kalau suaminya masuk surga enggak mungkin suaminya jadi kayak seperti di dunia karena orang yang masuk surga itu sudah disucikan sudah jadi orang-orang baik semua dan boleh jadi suamimu dengan kebolimannya dia masuk neraka enggak tahu baik maka bagi para laki-laki hendaklah engkau tahu diri terus bagi para wanita kalau engkau ingin masuk surga bersama suamimu Rasulullah s.a.w. mengatakan uri tunna ditampakkan kepada aku neraka fa'idha aksaru ahlihan nisa ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita apa penyebab wanita banyak masuk neraka? tidak bersabar apa tidak bersyukur? sabar tadi anda sampaikan ada yang 50 tahun bersabar ada yang sampai suaminya mati sabar tapi ternyata syukur itu sulit buat wanita sulit itu menjadi tabiat yang memang harus dirubah harus perempuan itu kata Nabi s.a.w. lau ahsanta ila ihdahun naddar kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka setahun engkau berbuat baik lalu perempuan ini melihat engkau melakukan sesuatu sesuatu nah dia enggak nyeneng noati apa suaminya kadangkala suami ya berbuat sebuah kesalahan kadangkala dia berbagi sama orang tuanya nyeneng no adiknya atau apa atau suaminya atau suaminya kawin lagi apa kata perempuan ini ma'ra'aytu minkah khairan kawin aku enggak pernah lihat engkau berbuat baik sedikit kawin enggak pernah nyeneng noati walau sahih ya dia lupa dengan kebaikan suaminya dia ingat keburukan suaminya lalu dia berkata aku bersabar engkau kapan bersyukur kapan bersyukur hari-hari suamimu baik bertahun-tahun suamimu baik kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu engkau lupa dengan semua kebaikan suaminya kau katakan ma'ra'aytu lirka khairan kawin ini kata siapa kata nabi sahab sahab maka para wanita hendaklah merubah karakter tersebut salah satu caranya dengan memperbanyak sodako perbanyak sodako dunia ini enggak lama kita sebentar di dunia ini maka nabi alaih salatu mengatakan kepada para wanita itu ta sodakna kalian sodako untuk merubah karakter tersebut agar orang jadi lebih cinta kepada akhir maka bagi para wanita ya engkau harus bersabar suamimu bukan malaikat tapi engkau harus lebih banyak bersyukur melihat kepada kebaikan-kebaikan suamimu di dunia ini sesusah apapun orang enggak lama dan sesenang apapun orang juga cuma sementara maka jadikan ambisi kita akhirat terus belajar yang belajar diamalkan aku lukau lihada itu yang dapat anda sampaikan jamaah yang benar dari Allah yang salah dari diri anda pribadi semoga kita bisa mengamalkan dan terutama anda sendiri dan semoga ketika anda menyampaikan ini anak di rumah tidak ditegur sama istri nanti katakan Allah kalau ngomong Masya Allah kan aja kan orang itu kalau suruh ngomong Masya Allah tapi dalam mengamalkan na'udhu billah subhanatullah subhanatullah subhanatullah